Halo teman-teman, di episode ini kita akan bahas gimana sih caranya download dan install Adobe yang dijamin aman Let's check this out Oke ini adalah salah satu hal yang lupa gue bahas di awal-awal karena gue sangat meremehkan hal ini Tetapi ternyata banyak komenan belakangan ini yang bingung gimana sih caranya download dan install Adobe Premiere, Adobe After Effects, dan lain sebagainya Itu di komenan, kok pada bingung? Makanya disini kita akan bahas Yang pertama kalian lakukan adalah kalian login ke Adobe kalian Misalkan disini ada kita punya all apps Yang pertama kita lakukan disini adalah mendownload ini ya Creative Cloud Desktop ini malah ngepop up jadinya ya Kita download ini Nanti dia bilang akan butuh administrator privilege seperti ini Nanti kalau udah diokokin dia akan download Kemudian kita install aja Kalau udah di install seperti ini Ya di PTW gue sengaja uninstall semua Adobe gue Buat nyontohin gimana sih caranya download dan install Adobe Biasakan ketika kalian setiap kali meng-uninstall Ataupun mungkin habis nginstall sesuatu Itu biasakan DC Cleaner Dan dibersihkan registrinya Supaya tidak ada error di registri terutama Oke Kita kalau udah Ini kita okein Kita sudah buka aplikasi Adobe ini Creative Cloud Desktop Kalau sudah disini kita akan menginstall aplikasi apa aja yang kita butuhkan Oke Ini gue maximize biar kelihatan semua Misalkan disini gue pengen Photoshop Oke gue install Photoshop Kayak gitu aja Simple Gampang ya Ini bisa di next Ini ada tips-tips yang Biasanya akan ditunjukin sama Adobe ketika kalian baru install Creative Cloud Desktop Jadi ketika kalian abis nginstall ini Nanti biasanya akan dikasih Apa informasi-informasi tertentu tentang software tersebut Dan nanti biasanya akan masuk ke ini ya Di discover seperti ini Oke Supaya kalian bisa dapat informasi-informasi dari software yang kalian install Kalau misalkan kita hanya mengklik install Maka kita akan menginstall Adobe versi baru aja Nah pertanyaannya Kalau misalkan kalian tidak ingin menggunakan versi terbaru dari Adobe kalian Gimana dong Gimana caranya Gampang ya Kalau misalkan Kalau gue pribadi Biasanya itu Mendownload Adobe After Effects yang versi lama Oke Kita klik yang tiga ini Kemudian other version Oke kita Pilih yang paling bawah After Effects 16 1.3 Ini adalah Adobe CC 2019 Jadinya Kenapa gue install Adobe After Effects 2019 Kan ada yang 2020 Why not pake yang paling baru Mungkin buat sebagian orang Ketika menggunakan software yang lebih lama Itu akan lebih nyaman Kalau misalkan laptop gue gak kuat buat Adobe 2020 Yaudah install 2019 Kelar ya Kemudian After Effects Kenapa gue spesifik disini menggunakan After Effects yang lama Karena di After Effects yang baru Itu tidak ada yang namanya Ray Tracing Dan itu adalah deal breaker banget Ya itu adalah suatu hal yang sering gue pake ya Ray Tracing itu Masa kita dipaksa menggunakan Cinema 4D Come on Adobe Itu aneh Adobe itu Ya sebenarnya Ya sebenarnya kalau buat gue pribadi Kalau misalkan pake Adobe 2020 Untuk After Effects nya Ya Selama Cinema 4D Renderer nya Itu dibenerin Oke Bisa bokeh Oke Kemudian Dia bisa mereplikasi Ray Tracing Ya mungkin gue akan pake Cinema 4D aja Gak ada masalah Gue akan pake After Effects 2020 Tapi karena itu tidak ada Dan itu tidak terjadi sekarang Yaudah kita download After Effects yang lama After Effects 16.1.3 Install Klik Oke Maka dia akan menginstall After Effects versi lama Kalau misalkan kalian ingin menginstall After Effects yang baru juga Ya tinggal di install lagi aja After Effects yang baru Nih After Effects 17.51 Klik install Jadi kalian punya 2 versi After Effects Gampang ya Oke Kemudian Yang terakhir Kita akan menginstall software-software yang kita butuhkan aja Ya Supaya hemat space Illustrator gue butuh Kemudian Lightroom Butuh Premiere Butuh Median Coder Otomatis karena kita menginstall Premiere Otomatis dia akan menginstall Encoder Seperti ini Kemudian Adobe Audition Dan ini gue gak suka banget Desain icon nya Adobe CC 2020 Ini Gak ngerti lagi lah Gue ngopi dulu lah Dibayar berapa desainer Gak ngerti lagi gue Masa Audition sama After Effects Itu sama logonya Warnanya sama Gimana itu Sekolah desain dimana ini orang Gak ngerti gue Setelah selesai semua Kita bisa lihat progres nya Di bagian instalasi seperti ini Oke Disini ada installi photoshop Blah 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 Beres Oke pertanyaan selanjutnya ya Bang gimana sih caranya Beli Adobe yang aman Dimana Oke Karena video ini tidak ada sponsor nya Dan lain sebagainya Whatsoever Oke Kita buka Tokopedia aja Karena gue biasa Main Tokopedia Kita klik aja Adobe Redeem Code Seperti ini Bisa kalian tambahin 1 tahun Bisa kalian tambahin Bebas ya Seperti Pada umumnya Orang belajar pada umumnya Kita cari yang paling rendah Harga terendah Tapi perlu diperhatikan Jangan pernah membeli Adobe Redeem dari toko Yang gak punya point Yang gak pernah jual barang sama sekali Tidak punya reputasi Takutnya ada apa-apa Walaupun Kalau misalkan kalian belanja Kemudian terjadi sesuatu oleh Penjualnya Dan lain sebagainya Kemudian Adobe kalian di revoke Itu biasanya akan dibantu juga Oleh Adobe Care Nanti kalian bisa kontak Akunnya di Twitter Jadi Akan dibantu Untuk mengurus Adobe kalian juga Kemudian kita pilih Yang 1 tahun Ini 1 bulan Mesti gak mungkin 500 ribu 1 tahun ya Ini kan gak punya nih ya Ini gak punya penjualan Kalau misalkan kita lihat tokonya Kemonsan Ini lagi download Adobe sih Jadi let Kemudian kita lihat Ini ya Tokonya Nah seperti yang gue bilang tadi Ya 0 point ya Jadi tokonya gak pernah jual apa-apa Ya shady Jadi gue sarankan tidak membeli di toko Yang tidak punya reputasi ya Sebaiknya Oke Misalkan ini ya 2.600.000 Perasan kemarin ada yang 1 jutaan Kemarin Kayaknya barangnya udah habis Tapi It's okay Kita lihat Ini barang udah kejual 2 biji Suppose Seharusnya Aman Kemudian perlu diperhatikan ya Ketika kalian membeli Adobe Itu harus yang Redeem ya Kenapa harus redeem Itu seperti kayak Kita beli Software dari Microsoft aja Kita redeem code Kemudian softwarenya kita lihat Kemudian kita download Kayak gitu aja Simple Jangan pernah membeli Adobe Dengan team invite Oke Dia punya Adobe Kemudian kalian diundang ke team Atau menggunakan software itu Secara barengan Setahu gue yang namanya ini Adobe team license Itu tidak Boleh dijual belikan Setahu gue Sesotoi gue Tapi karena Nyari aman Biasanya gue nyari yang redeem Oke Kalau misalkan kita menggunakan redeem code Ini harus dicari ya Harus baca deskripsinya ya Kode bisa ditumpuk Jadi pastikan Redeem code kalian stackable Oke Bisa di stack Kalian beli setahun Dapat kok Setahun Kalian beli lagi Jadi dua tahun Ya Numpuk Kalian beli tiga ya Jadi tiga tahun Ya gitu aja Simple Oke Jadi pastikan belinya yang redeem Jangan sampai kalian membeli Team invite Pastikan kalian ketika Membeli license itu Tidak dimintain email Oke Cuman dikasih redeem code aja Kalau dimintain email Biasanya Udah itu Biasanya Agak-agak shady ya Mencurigakan Oke sekarang dulu bahasan kali ini Kalau misalkan kalian ada pertanyaan Langsung aja komentar di bawah See you next time Semoga bermanfaat Dan terus berkarya Sub indo by broth3rmax